Intro Dari 500-600 ribu ton kebutuhan bawang putih nasional, ternyata kita hanya mampu memproduksi 90 ribu ton. Benarkah bawang putih tidak bisa tumbuh di sini karena bukan jenis tanaman tropis? Atau karena ada perkara lain? Akan kita ungkap semua di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Ganjar Investigatif. Sudah mirip host berita TV belum? Pembawa berita di TV kan begitu ya. Apalagi berita-berita investigatif. Kayak Mas Aiman, Mbak Rosi, atau Mbak Nana. Ngomongnya lugas, pandangannya tajam, ekspresif, dan bikin kita berpesona. Bedanya kalau mereka itu tidak bisa minum di depan kamera. Kalau saya, bebas. Seperti ini. Nah, kali ini kita mau bahas tentang bawang putih. Ini bentuknya seperti ini. Kecil, tapi sangat penting sekali. Karena kalau nggak ada ini, wah dijamin makanan jadi nggak enak. Dulu beberapa daerah di tanah air jadi sentra bawang putih. Dari Sembalon di NTB, Batu di Malang, Jawa Timur, Temanggung yang ada di Jawa Tengah, Tasik Malaya, di Jawa Barat, hingga Minahasa, di Sulawesi Utara sana. Hasil produksi bawang putih dari daerah utama itu masih disokong oleh produksi daerah lain seperti Lombok, Pima, Banyuwangi, Magetan. Ada juga dari Karanganyar, Kendal, Wonosobo, Magelang. Ada dari wilayah Barat, di Garo, Cianjur, Bandung, sampai bahkan yang ada di Sumatera Barat sana, di Solo Selatan. Para petani di daerah-daerah itu bahkan sampai menyebut bawang putih itu sebagai emas putih. Karena kemakmuran yang didapat dari hasil panenya. Hasil kerja petani itu sampai pernah membuat negara kita ini, katanya, suasbada bawang putih pada saat itu. Karena prospek yang dijanjikan dari bawang putih sangatlah besar. Akhirnya banyak orang yang tergiur untuk bisnis bawang putih. Apalagi mengingat kebutuhan nasional yang mencapai kurang lebih 500 ribu ton per tahun. Yang namanya orang bisnis ya, yang dicarikan keuntungan, yang sebanyak-banyaknya. Begitu pelaku usaha tahu di luar negeri ada bawang putih dengan harga ya yang jauh lebih murah. Bahkan harganya bisa di bawah 50-80 persen loh dari bawang putih lokal. Mereka langsung melakukan impor. Impor pertama bawang putih ini kurang lebih terjadi pada tahun 1996 lah kurang lebih. Dan sejak tahun itu pula, status suasembada bawang putih negara kita ini katanya menjadi hilang. Diawali impor sebanyak 50 ribu ton di tahun 1996 dan 1997 dan menjadi 150 ribu ton di tahun 1998. Drastis banget peningkatan impornya. Tapi di tahun 1999 lebih drastis lagi karena peningkatan impor bawang putih melonjak sampai 350 ribu ton. Meski di tahun berikutnya, sekitar tahun 2000 jumlah impor turun. tapi di tahun-tahun selanjutnya impor bawang putih terus mengalami peningkatan. Atau lebih jelasnya, nanti saya sajikan grafiknya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Di masa-masa awal impor bawang putih itu, petani masih yakin bakal bisa bersaing dengan para pelaku usaha bawang putihnya. Apalagi jika meningkat status suasembada yang pernah dicapai. Tapi sekarang, kita malah kesusahannya dari bawang putih lokal. Kalau ini jelas bawang impor. Seperti apa? Yang ada di depan saya ini. Kalau bawang putih lokal itu biasanya lebih kecil ukurannya. Tapi jika dilihat dari kualitas, bawang putih lokal kita itu jauh lebih bagus. Dari segi taste, rasa lebih strong dan aromanya lebih tajam. Seorang teman petani di Temanggung yang dulu pernah menanam bawang putih bilang begini. Sejak tahun 1998 mas, 50% lebih petani bawang putih di Temanggung Banting Stale. Mereka tidak mau lagi berurusan dengan bawang putih. Pilihan itu masih mereka pertahankan sampai sekarang. Dan saya yakin, pilihan petani bawang putih di Temanggung untuk Banting Stale itu juga dilakukan petani bawang putih di daerah lain. Mau tahu buktinya? Dari 500 ribu ton kebutuhan bawang putih nasional, 97%-nya adalah hasil impor. Saudara-saudara kita, para petani bawang putih hanya mendapat alokasi 3% atau sekitar 15 ribu ton saja. Pada data ini juga terjadi kejanggalan jika produksi bawang putih nasional itu 90 ribu ton per tahun, sementara yang terserat hanya 15 ribu ton, berarti ada 75 ribu ton bawang putih petani yang tidak terserat. Ya pantas saja kalau para petani teriak-teriak minta hentikan impor. Maka sudah benar dan saya sangat mendukung ketika Pak Presiden kemarin ke food estate yang ada di Wonosobo. Ngobrol dengan petani bawang dan kemudian ada keluhan dari petani. Langsung telpon Menteri Perdagangan dan meminta untuk mengontrol harga bawang putih apalagi pada saat petani panen. Sebab ini perjuangan kedaulatan pangan kita. Masa sih selama puluhan tahun kita stuck, tidak bisa mengembangkan pertanian bawang putih. Masa sih selamanya kita mau impor tanpa mengupgrade kemampuan agar bisa mandiri lagi. Ya setidaknya jumlah impor tiap tahun bisa turunlah. Jangan sama, apalagi bertambah. Apalagi negara kita pernah suasembada lho. artinya kan kita punya kekuatan dan kemampuan untuk itu. Kalau dipikir-pikir apa sih yang membuat kita tidak bisa mengembangkan pertanian? Dalam konteks ini pertanian bawang putih. Petaninya ada. Lahan, oh banyak. Ahli pertanian juga banyak sekali termasuk dari kampus-kampus. Segala prasyarat untuk berkembang kita punya. Karena itu urusan bawang putih ini ayo kita perbaiki mulai sekarang. Untuk itu yang pertama dan utama adalah data pemetaan lahan dan kemampuan produksi dalam negeri harus jelas. Misalnya kalau di Jawa Tengah kita ada 4.250 hektare lahan pertanian bawang putih. Ini tersebar di Magelang, di Wonosobo, Karanganyar, di Kendal, di Batang, di Brebes dan tentu saja di sekitar lereng gunung, Temanggung. Bahkan di Temanggung sebelum jadi sentra tembako, di sana sudah jadi sentra bawang putih. Belum lagi yang ada di Batu Malang, ada di Banyuwangi sana, ada Sembalun, NTB, di Bandung, Garut, Tasik Malaya, sampai Minahasa. Ini kalau dihitung-hitung, berapa ya? Luas semuanya. Kemudian data terkait kapan mulai tanam, kapan panen, di mana saja, dan berapa jumlahnya. Dari data itu kita bisa bikin acuan impornya berapa dan kapan. Jangan sampai kita tidak tahu kemampuan produksi kita lantas sembarangan menentukan jumlah impor apalagi sampai impor ketika petani sedang panen ngamuk mereka. Harga jatuh pasti. Makanya relasi antara petani, pemerintah, dan pengusaha importer menjadi sangat penting. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Siapa yang bisa menciptakan relasi itu? Ya, pemerintah. Maka ketika tahun 2019 muncul peraturan untuk menjalin relasi itu, menurut saya itu sudah tepat. Meskipun setelah munculnya peraturan itu, harga bawang putih langsung anjlok di pasaran. Ya, menurut saya itu sih memang wajar. Namanya juga peraturan baru. Pasti menciptakan efek kejut. Tapi, ya jangan sampai karena kemunculan efek kejut itu peraturannya langsung dihilangkan. Mestinya ya kita kawal terus peraturan itu agar lahir win-win solution. Agar petani aman, pengusahanya lancar, dan kita tidak terus-terusan bergantung pada negara luar. apalagi ini persoalan penunjang pangan, dengan upaya itu setidaknya akan menjernihkan perputaran bawang putih yang selama ini dianggap terlalu keruh. Jangan sampai pemerintah cuma melakukan perluasan tanam sementara daya serapnya terlupakan. Maka dari itu, yuk, kita serius mengelola pertanian kita. Jika Bung Karno pernah mengatakan bahwa persoalan pertanian dan pangan ini adalah persoalan hidup matinya sebuah bangsa, maka program Food Estate yang diluncurkan Presiden Jokowi itu merupakan sebuah upaya untuk menjaga harkat dan martabat negara. Tetap semangat, terus menanam, dan selalu jaga kewarasan. Terima kasih.